Dua bulan sudah, Mas Kentut untuk mengajukan permohonan penggantian nama menjadi Isan Hadi gitu ya. Kalau misalnya sudah ketuk palu, oke Kentut, nama Anda akhirnya berubah menjadi Isan Hadi. Hal pertama yang ingin dilakukan setelah penggantian nama apa? Kembali kan sudah ketuk palu, abis ketuk palu saya ada sekurang sedikit kemarin di Majelis Takrim kepada anak-anak didik saya, Guru Halakoh. Ada pembuatan tumpeng. Tumpeng, bubur-bubur putih juga mungkin, penggantian nama. Tumpeng aja, disaksikan oleh ketua DKM, terus sama anak-anak Halakoh. Tapi gimana tanggapan akhirnya istri dan juga anak Anda gitu, akhirnya oke, Bapak akhirnya resmi ya, namanya jadi Isan Hadi gitu. Ya memberi selamat karena sudah ketuk palu, sudah ada salinanya, berarti sudah resmi nih Mas katanya. Namanya sudah Isan Hadi. Kalau misalnya sekarang dikasih kesempatan lagi gitu ya, ingin bertahan tetap nama Kentut atau memang oke saya harus secepatnya untuk mengganti nama saya? Berganti nama. Tetap berganti nama ya, walaupun kan ada keuntungan-keuntungan yang sekarang diperoleh gitu kan. Tetap pikirnya jangka panjang gitu ya. Jangka panjang terus nyamanya diiksan hati. Oke sebentar lagi kan nama Kentut akhirnya dilepaskan gitu ya, dari Mas Kentut gitu kan. Mau berbicara apa sih kepada nama Kentut gitu? Mengucapin apa gitu? Ucapannya selamat tinggal nama Kentut, selamat datang nama Iksan Hadi. Selamat datang nama yang lebih baik gitu ya, dan tidak diolok-olok lagi gitu ya. Baik, terima kasih Mas Kentut atas perbincangannya di Beranda Jawa Positivi. Sukses dan semangat terus ya untuk bisa mengganti namanya secara resmi. Dan pemirsa demikian beranda kali ini, saya Jihan Novita pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Kentut. Terima kasih Mas Kentut.